Intro Selamat pagi salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili Unity Channel Akhirnya Perikatan Nasional bakal menerima Ahli komponen parti baru mereka Tapi kali ini melibatkan bangsa India Adakah dengan penyertaan parti baru ini Perikatan Nasional akan jadi lebih kuat Dan persoalannya Siapakah parti berbangsa India ini yang akan jadi komponen Perikatan Nasional Hari ini dilaporkan di FMT Parti Rakyat India Malaysia Mohon menyertai Perikatan Nasional Presidennya P. Punitan berkata Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat jawatan kuasa pusatnya hari ini Parti India Malaysia MIPP akan memohon menyertai Perikatan Nasional PN Yang ketika ini tidak mempunyai parti mewakili kaum India Sebaliknya hanya bergantung kepada bersekutu bersatu dan gerakan kata beliau Presidennya P. Punitan berkata Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat jawatan kuasa pusatnya hari ini Selaras mandat diberi pada mesyuarat agung khas 26 November lalu Kami akan memohon menyertai Perikatan Nasional katanya pada sidang media Parti Rakyat India Malaysia yang didaftarkan dalam Jabatan Pertubuhan Malaysia JPPM 2019 Kini diketuai Punitan Beliau sebelum ini adalah bekas ketua pemuda MIC Selangor Punitan berkata Mesyuarat hari ini juga bersetuju Memindah perlembagaan bagi memantapkan parti Supaya seiring dengan keadaan masa kini Sebuah jawatan kuasa penasihat parti juga akan dibentuk Dianggotai pemimpinnya Aktivis dan bekas pemimpin mempunyai latar belakang politik Korporat serta masyarakat katanya lagi Beliau berkata parti itu juga akan bersikap terbuka Dan bekerjasama dengan semua pihak Berkepentingan dalam masyarakat India Bagi membela nasib kaum berkenan Satu kerangka agenda pembangunan ekonomi masyarakat India baharu Akan dibentuk dan diterajui parti selaras keperluan dan kehendak masa kini Agenda ini akan mengambil kira Cadangan daripada pihak berkepentingan Orang muda, korporat, usahawan, NGO dan jawatan kuasa penasihat parti Saudara-saudara sekalian Adakah dengan penyertaan parti rakyat India ini Akan membawa nafas baru kepada Perikatan Nasional Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe Kita jumpa lagi, bye-bye Selamat pagi, salam jutra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazely Unity Channel Akhirnya Zahid buka cerita, buka mulut berkait dengan isu pemecatan Isyam Jalil Lama juga kita tunggu komen daripada Zahid Amidi Selepas beliau dibawa berdebat oleh Isyam Jalil Saya lihat perkara itu agak memalukan presiden parti itu sendiri Kerana itu dilihat macam satu penghinaan Dan ada orang kata bahwa termasuklah Isyam Jalil kata bahwa Keputusan memecat beliau itu kononnya hanya dibuat oleh Zahid sahaja Namun tak tahan lagi Akhirnya Zahid Amidi tampil memberikan jawapan yang paling panas Dan pastinya menyokulahkan Isyam Jalil Kata Zahid Amidi sebenarnya Isyam Jalil dipecat Kerana hina amno Bukannya kerana sentimen marah atau dendam atau malu atau dihina Zahid Amidi memecat Bukan Tapi Isyam Jalil dipecat Kerana hina amno Presiden amno berkata parti akan lebih rosak Jika keadaan itu dibiarkan berterusan Bekas ahli MKT amno Isyam Jalil dipecat Kerana menghina dan memperkecilkan parti Bukan disebabkan kritikannya terhadap presiden Kata Zahid Amidi Presiden amno itu berkata Parti akan lebih rosak Jika keadaan itu dibiarkan berterusan Orang itu kalau ada dalam amno akan lebih rosak lagi amno Katanya selepas melancarkan Zed Cherd Timbalan Perdana Menteri itu berkata Keputusan memecat Isyam dibuat MKT dan ia tidak perlu dibawa ke lembaga disiplin Keputusan itu dibuat oleh MKT bukan presiden Tidak perlu lembaga disiplin Kerana lembaga disiplin akan bawa juga kepada MKT MKT akan putuskan dan keputusan MKT muktamad kata Zahid lagi Untuk mengkritik presiden tidak jadi pertimbangan langsung Sebarang tindakan disiplin Tetapi Bila menghina parti sendiri dan memperkecil-kecilkan amno Sebagai sebuah parti yang dianggotainya Tindakan itu dilakukan MKT supaya tidak ada usaha tikus Memperbaiki labu dalam amno Zahid turut menepis Tuduhan tindakan disiplin terhadap ahli menghina parti akan merosakkan amno dalam jangka panjang Terdahulu Isyam mengesahkan menerima surat pemecatan daripada parti amno hari ini Tetapi beliau tidak akan merayu kerana ia dibuat tanpa melalui lembaga disiplin Surat pemecatan yang bertarik 8 Disember itu ditanda tangani setiausaha agung Ashraf Wajri Dusuki menyatakan Isyam Dipecat serta-merta atas alasan melanggar etika sebagai ahli amno Saudara-saudara sekalian Ini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi Bahwa Jika dibiarkan keadaan seperti itu Keadaannya akan berterusan Dan akan menyebabkan amno lebih rosak Ini dalam pemahaman saya untuk mengelang jadi ikutan Kalau semua orang bebas mengkritik secara terbuka dan suka-suka hati Pastinya ia jadi ikutan dan akan memudaratkan amno itu sendiri Bayangkan kalau semua orang tak suka sejak kritik Tak suka sejak kritik Tak suka sejak kritik Tak suka sejak hina amno Itu juga akan menyebabkan amno bukan menjadi kuat Tetapi makin jadi lemah Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Selamat pagi Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ada ramai orang yang mengatakan bahwa Pemecatan Isyam Jalil adalah tidak wajar Ramai orang kata pemecatan tersebut akan membawa kesan yang buruk Kepada amno dan khususnya barisan nasional Ada juga parti-parti politik terutamanya pembangkang yang mengambil peluang Menjadikan bahan pemecatan Isyam Jalil tersebut Sebagai peluru bagi menembak amno barisan nasional Bagi mendapatkan peluang untuk menghentam dan cuba memancing Para rakyat dan juga penyokong akar umbi amno Bagi mempersalahkan Bagi cuba untuk mencari sasaran Yang dipersalahkan kononnya ialah Zahid Hamidi dan kepimpinan amno itu sendiri Paling teruk sekali ialah Zahid Hamidi yang dihentam habis Kononnya keputusan itu adalah untuk mempertahankan dirinya Namun demikian saudara-saudara sekalian Anda harus mendengar Ulasan ini Kerana ianya berupa Penjelasan Mengapa pemecatan Isyam Jalil itu adalah wajar Memecat ahli yang tidak setia Tidak patuh kepada keputusan serta perlembagaan parti Dan melawan presiden Bukanlah sesuatu yang asing Kalau anda mengatakan bahwa amno ini suka-suka memecat ahli Suka-suka memecat kepimpinan Itu adalah nada yang salah Itu adalah pendapat yang salah Kerana sebenarnya memecat ahli yang tidak setia Dan tidak patuh kepada keputusan serta Perlembagaan parti dan melawan presiden Sebenarnya bukan sesuatu yang asing Dalam amno sebelum ini juga sebenarnya Tun Mahathir Muhammad Tun Abdullah Badawi Dan Najib Razak Tidak terkecuali daripada melakukan tindakan yang sama Terhadap mereka yang menentangnya Kalau dulu Tun Mahathir Muhammad Pernah memecat paling besar sekali Ialah apabila memecat Anwar Ibrahim Selaku timbalan Perdana Menteri Dan turut memecat Anwar daripada amno Adakah anda masih ingat perkara tersebut? Jadi kalau Mahathir cakap tentang pemecatan Adalah tidak layak untuk bercakap sedemikian Begitu juga dengan Najib Razak Najib Razak juga telahpun memecat Muhyiddin Yassin Kerana Juga berkait dengan tindakan disiplin Dalam PKR pula Dalam PAS Bersatu MCA dan MIHT juga Perkara ini biasa berlaku Jadi jangan cakap Kononnya hanya amno saja yang bersalah Lihat Yang lebih dahsyat lagi ialah Parti pembangkang itu sendiri Komponennya Yaitu Bersatu Yang mana Paling teruk sekali Muhyiddin Yassin Yang juga selaku presiden bersatu Malah pernah berani Memecat Tun Mahathir Sebagai pengerusi parti itu Kerana semata-mata Bertelaga dengannya Bayangkan Muhyiddin Presiden parti bersatu Memecat Memecat Pengurusi parti itu Yaitu Tun Mahathir Bukankah itu lebih teruk Jadi kalau Perikatan Nasional Coba-coba Menggunakan isu ini Janganlah Karena Muhyiddin pun Pernah memecat Pengurusi mereka sendiri Pokoknya disini Ialah Melawan presiden Parti sendiri Adalah perbuatan Yang tidak selamat Dalam mana-mana Perjuangan Sekalipun Jadi Terimalah akibatnya Semoga Isham Jalil Lebih dewasa Dalam Pemecatannya ini Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton